Semenjak kejadian iblis ketika mereka dalam kondisi salah mengambil kesimpulan Lalu sudah dikuasai oleh sifat kesombongan Yang menjadikan mereka akhirnya memusuhi Nabi Adam dan orang yang beriman Mengikuti jejak langkahnya Nabi Adam dan para Nabi Maka pada saat itulah akhirnya Tiap hari kita disukui riwayat bagaimana hakikat permusuhan itu ada dalam kehidupan kita Sehari-hari kita itu sebenarnya sudah berhadapan dan permusuhan dari syaitan Tapi disitu kita mendapati kalau urusan minum saja kita harus betul-betul mengalahkan Yaitu syaitan yang akan mengambil manfaat dari apa yang kita minum Bahkan juga berujung kepada kematian kita Karena kematian seseorang manusia itu tidak akan dia melewati sakratul maut Kecuali salah satunya ketika melewati sakratul maut syaitan itu akan datang Dan syaitan itu berusaha bagaimana menggelincirkan dan menceraikan dia dari jalan kebenaran sebelum dia menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan-ikhwan yang saya cintaikan oleh Allah Para akhwat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Karena sesungguhnya nikmat yang Allah torahkan dan Allah berikan kepada kita Seluas semudera yang tidak ada tepinya Ada pun syukur yang kita berikan kepada Allah baru sejengkal tanah Yang kita risokan bukan nikmat yang belum kita peroleh dan belum kita dapatkan Tetapi sesungguhnya yang kita risokan itu adalah syukur yang belum optimal kita berikan kepada Dan yang telah memberikan semua kenikmatan pada kehidupan kita Inilah yang menjadikan kita menempa diri kita, menempa jiwa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Dan sesungguhnya syukur itu kalau kita perhatikan secara sederhana Syukur itu terbagi menjadi dua Ada syukurnya kaum materialistik dan ada pula syukurnya orang yang beriman kepada Allah Syukurnya kaum materialistik itu adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Kalau mereka mendapati sandang mereka, papan mereka dan tangan mereka bertambah lebih baik Kalau mereka mendapati papannya bertambah luas, pangannya bertambah lezat Kalau mereka mendapati sandangnya bertambah bagus dengan berbagai macam merek Mungkin guji dan gentong gitu Kemudian ketika mereka mendapati semua kenikmatan itu bertambah maka mereka bersyukur Ini merupakan kesyukuran yang menunggu profit dan margin dari Allah Kalau ada profitnya dia bersyukur Kalau tidak ada profitnya maka dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Kalau ada orang yang bersyukur semacam ini, siapapun mereka Maka ini merupakan syukurnya kaum materialistik Syukur yang meminta syarat margin, syukur yang meminta syarat profit Ketika tiga perkara dari sandang papan dan pangan yang dia miliki bertambah lebih bagus Baru dia bersyukur Dan orang yang semacam ini adalah naif Karena mereka hitung-hitungan sama Rob yang memberi semua nikmat Ada syukur yang kedua yaitu syukurnya orang yang beriman Syukurnya orang beriman itu adalah syukur yang mereka tidak didasari Kepada materialistik, kepada profit dan pula kepada margin Kalaupun mereka mendapati bahwasannya sandang, papan dan pangannya itu tidak bertambah lebih baik Papannya tidak bertambah lebih luas, sandangnya tidak bertambah lebih bagus Ataupun pangannya tidak bertambah lezat Tapi selama mereka mendapatkan iman, kemudahan dalam taat, kemudahan di dalam ibadah Maka mereka tetap bersyukur kepada Allah dalam setiap saatnya dan setiap waktunya Inilah orang yang beriman Dan kita berharap semoga kita adalah termasa orang, orang yang beriman Ketika kita bersyukur kepadanya tidak menunggu profit, tidak menunggu margin Karena syukur kita dalam perkara yang lebih besar daripada urusan finansial dan material Kepada Allah kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Dan kita berharap semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita Walaupun sekejap mata Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar dalam urusan kehidupan kita Tuhan-tuhan yang semoga Allah rahmati Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa di SKPI kembali Sudah tiga bulan lebih kita tidak berjumpa Kalau tidak salah materi dan tema yang terakhir yang kita bahas adalah Ketika cintamu bertepuk sebelah tangan Mungkin sekarang cintanya sudah tepuk tangan Dan kemudian pada waktu kajian yang terakhir ini ada mejanya Ternyata tiga bulan tidak mengajari, mejanya sudah tidak ada Ini jangan-jangan kalau saya tidak mengajar lima bulan, kursinya juga tidak ada Semoga para panitia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ini kasihan Ustadznya, kalau ada kita harus di mana kitabnya Tapi ini mungkin gaya milenial kalau belajar Dan kaya taklim ini mungkin dibuat santai supaya tidak ada sekat di antara kita Tapi kalau saya sama antum itu ada meja dan tidak ada meja itu memang tidak ada sekat Insya Allah Ngomong apa sih Kita ada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi yaitu Versus syaitan, memusuhi syaitan Ini akan menjadi pembahasan kita supaya kita mengerti, supaya kita paham Dalam konsep iman, konsep iman itu tidak hanya melulu membahas tentang ketaatan Konsep iman itu tidak hanya melulu membahas tentang ibadah Tapi tentang konsep iman itu juga membicarakan tentang loyalitas dan permusuhan Karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan iman kita Rasulullah itu ketika menjadi nabi Ada Abu Jahal dan Abu Lahab Walaupun disitu ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab Ketika kita menjumpai nabi bertemu Abu Bakar dan Umar Disitulah kita paham iman itu selalu menghadirkan loyalitas Maka loyalitas Abu Bakar dan Umar diberikan kepada nabi Tapi ketika kita menjumpai Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab Disitulah kita paham Keimanan itu pasti mendapati permusuhan Kita mau tidak mau sadar atau tidak sadar Maka sesungguhnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan Mencari musuh itu haram di dalam Islam Tapi bagaimanapun kita di dalam iman ini Pasti kita akan mendapatkan musuh yang ada di hadapan kita Yang mana itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan yang Allah berikan pada kehidupan kita ketika Tuhan bahkan diri kepada Allah Allah lalu menyampaikan dalilnya Dalilnya mana Ustaz? Bahwasannya di dalam keimanan itu kita menghadapi permusuhan Dalilnya ini kita jumpai pada surat Al-An'am 112 Ketika Allah menyampaikan Dan sesungguhnya telah kami jadikan setiap para nabi dan setiap para Rasul itu adalah musuh dari kalangan jen dan kalangan manusia Musuh dari kalangan jen dan kalangan manusia itu mereka membisikkan kata-kata yang indah supaya menghalau kita dari jalur kebenaran Pada ayat ini jelas terpampang Berarti pada kehidupan kita kalau kita beriman kepada Allah Salah satu konsekuensi yang berbanding lurus dalam proses iman kita kepada Allah itu pasti kita akan menjumpai musuh Dan permusuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya sudah nas di dalam Al-Quran Jangan ada yang mengatakan Berarti Islam itu agama yang bukan damai Ustaz Tidak Sesungguhnya Islam itu adalah agama keadilan Selama tegak keadilan Maka tidak ada permusuhan Tetapi ketika keadilan tidak ditegakkan Disitulah fungsinya keimanan Membebaskan manusia dari peribadatan manusia kepada ketoliman Menuju kepada peribadatan yang murni hanya diberikan kepada Allah SWT Disitulah fungsinya Islam Islam itu mencintai dan fungsinya mencintai dan menegakkan keadilan Makanya itulah yang kita harus mengerti Setelah kita paham pada surat Al-An'am 112 Bahwasannya Islam itu memiliki satu konsep Bahwasannya kita pasti memiliki musuh Maka permusuhan itu sifatnya abadi Maka ketika seseorang itu telah tumbuh pada hatinya itu adalah keimanan Maka permusuhan yang dia adapati ketika dia beriman kepada Allah itu abadi Dia tidak bersifat temporer Dia tidak bersifat sementara Tetapi dia bersifat abadi Makanya para ulama sampai mengatakan di dalam kitab-kitab mereka Hakli kotus syirah al-abadi Sesungguhnya ada hakikat permusuhan yang sifatnya abadi Yaitu adalah antara kebenaran yang diwakili oleh para nabi dan para rasul Kemudian ada kebatilan yang diwakili oleh syaitan dan kalangan wali-walinya syaitan Dan itu ada dan tidak bisa kita nafikan Makanya kalau kita boleh perhatikan Sesungguhnya dosa pertamanya makhluk itu salah di dalam menentukan kesimpulan Semenjak saat itulah permusuhan itu terjadi antara manusia dengan syaitan yang terus menggerogoti kita Supaya kita menanggalkan dan supaya kita menceraikan hidup kita dari jalan kebenaran Tentu paham Ehwan Dosa pertama manusia itu bukan sombong Desa pertamanya makhluk itu bukan sombong Dosa pertamanya makhluk itu adalah mengambil analogi dan kesimpulan yang salah Yaitu ketika iblis mendapati bahwasannya dirinya diciptakan dari api Iblis itu mendapati dirinya dari api lalu kemudian manusia diciptakan dari tanah Lalu iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam Sehingga akhirnya disitulah tercipta sifat kesombongan Akhirnya dari salah kesimpulan itulah berhujung kepada sebuah permusuhan nyata Dimulai semenjak Nabi Adam masih di syurga sampai nanti ketika matahari terbit dari arah barat Maka semenjak salahnya mengambil kesimpulan iblis itu Maka semenjak itu permusuhan itu terus menyalah pada kehidupan kita Makanya iblis itu salah mengambil kesimpulan Kenapa dia mengatakan Engkau ciptakan dia Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api Karena lebih baik daripada Adam Ini kan salah Ternyata bukan api yang lebih baik daripada unsur tanah Tapi justru sebaliknya Unsur tanah itu lebih baik daripada unsur api Karena sifatnya api menghanguskan Sifatnya api menafikan Sifatnya api meniadakan Ada pun sifatnya tanah Sifatnya tanah itu dia menumbuhkan Sifatnya tanah itu mengadakan Sifatnya tanah itu membuahkan Dan itu jelas jauh lebih baik daripada sifatnya api Belum lagi iblis lupa Kalau tanah itu semakin lama semakin mahal Maka kemudian akhirnya kesalahan analogi yang semacam itu membuat parah Akhirnya kemudian iblis merasa dia benar dan dia merasa lebih baik Padahal apa yang dia simpulkan itu salah Dan semenjak itu permusuhan itu terus ada Dan itu merupakan bagian dari kesekuensi logis dari keimanan kita kepada Allah SWT Makanya selain asurat Allah SWT Kita juga menjumpai berbagai macam dalil dan berbagai macam riwayat Semenjak kejadian iblis ketika mereka dalam kondisi salah mengambil kesimpulan Lalu sudah dikuasai oleh sifat kesombongan Yang menjadikan mereka akhirnya memusuhi Nabi Adam dan orang yang beriman Mengikuti jejak langkahnya Nabi Adam dan para nabi Maka pada saat itulah akhirnya Tiap hari kita disukui riwayat bagaimana hakikat permusuhan itu ada dalam kehidupan kita Makanya maaf Ehwan Antum kalau perhatikan ya Sehari-hari kita itu sebenarnya sudah berhadapan dan bermusuhan dari syaitan dengan iblis Kita kalau mau minum, bukankah syaitan itu kan memperhatikan kita Kalau kita mau baca bismillah, dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang kita minum Tapi kalau kita tidak mau baca bismillah, maka syaitan berpesta kora Ikut minum bersama dengan apa yang kita minum Makanya kalau antum minum, syaitan itu langsung melihat Nunggu Detik-detik apakah antum membaca bismillah atau tidak Antum juga tidak usah memanfaatkan itu Tapi disitu kita mendapati Kalau urusan minum saja, kita harus betul-betul mengalahkan Yaitu syaitan yang akan mengambil manfaat dari apa yang kita minum Bahkan juga berujung kepada kematian kita Karena kematian seseorang manusia itu tidak akan dia melewati sakratul maut Kecuali salah satunya ketika melewati sakratul maut, syaitan itu akan datang Jadi antum kalau melihat orang ketika sakratul maut, antum harus paham Disitu dia merasakan sakratul maut dan itu merupakan rasa sakit yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya Dua, dia melihat para malaikat yang duduk sepanjang mata memandang Yang ketiga disitu dia, antum harus mengerti Dia didatangi syaitan Dan syaitan itu berusaha bagaimana menggelincirkan dan menceraikan dia dari jalan kebenaran sebelum dia menonton mata Kenapa? Karena last battle-nya syaitan dan last battle-nya iblis itu untuk menggoda manusia itu terjadi tepat ketika orang itu sudah berada pada detik-detik akhir kehidupannya di dunia Makanya kenapa kita kalau mendapati orang itu akan meninggal dunia Kita disuruh takin supaya salah satu fungsinya Meyakinkan orang tersebut bahwasannya tidak ada ilah kecuali adalah Allah Makanya syaitan itu akan mendatangi kita dari arah kanan dan dari arah kiri Supaya kita murtad dari agama Allah sebelum kita meninggal dunia Sudah pernah dengar kan kisah nyata Bagaimana Imam Ahmad dalam kondisi sakit yang berat Maka anaknya bernama Abdullah Abdullah bin Ahmad bin Hambat Abdullah ini ketika mendapati bapaknya berat Sempat berprasangka bapaknya dalam kondisi sakratul maut Lalu ditalkin La ilaha illallah Pada saat itu Imam Ahmad justru berkata ketika Anaknya mentalkin beliau Dia berkata Idhab anta Anaknya sempat kaget Bagaimana ayah saya ketika saya mentalkin justru mengusir saya Kemudian ternyata setelah beberapa saat Imam Ahmad itu siuman Ternyata itu pingsannya karena rasa sakitnya Tapi belum sampai pada proses sakratul maut Terus ketika sadar Imam Ahmad ditanya sama putranya Kenapa kamu tadi ketika aku ucapkan kalimat Tahlil la ilaha illallah Justru engkau mengusirku Maka pada saat itulah Imam Ahmad berkata Aku tidak mengusirmu Tetapi aku mengusir dua syaitan yang ada di sebelah kanan Dan mengusir syaitan dari sebelah kiri Karena dua syaitan ini kemudian mencekik leherku Syaitan sebelah kanan berkata Masalah kamu kepada agama Yahudi Syaitan sebelah kiri kemudian berkata Masalah kamu kepada agama Nasara Masya Allah ya Syaitan aja tidak mengenal pluralisme Itu syaitan Syaitan tidak mengatakan Semua agama sama Mereka tidak mengatakan Masalah Masalah kamu kepada Yahudi Masalah kamu kepada agama Nasara Tapi ternyata kemudian Nabi Kemudian Imam Ahmad berkata Ithab Ithab Pergilah kamu Pergilah kamu Sampai akhirnya syaitan tidak berhasil Menggelincirkan keimanan Imam Ahmad Sampai beliau menutup mata dalam kematian Disitulah kita dapat Itulah pertarungan antara yang hak Dengan yang batil itu terjadi tiap hari Sadar atau tidak sadar Suka atau tidak suka Itu ada Cuma kita kadang-kadang lalai Bahwasannya itu merupakan bagian dari fitrah Pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu Pertarungan yang tidak pernah berhenti Dan kita hidup kita Itu adalah bertarung Dengan para penggawa-penggawa kebatilan Yang dimotori oleh iblis Dimotori oleh kalangan syaitan Baik dari kalangan jin dan kalangan manusia Untuk menggambarkan kepada kita Itulah diantara fitrah kehidupan panggung orang yang beriman Bukan hanya menyampaikan kepada kita tentang arti loyangitas Tapi panggung beriman itu menyampaikan kepada kita Tentang arti permusuhan kita kepada kalangan syaitan Dan kalangan jin yang tidak pernah berhenti Untuk mengerinjarkan kita dari jalur kebenaran Mungkin ada yang tanya Ustaz kenapa ya Allah itu mempersiapkan musuh? Pertanyaan ini kalau dijawab Sebenarnya simpel dan sederhana Kalau dijawab Saya kalau boleh menjawab dengan ayat Lebih lingkas Kenapa Allah ciptakan musuh? Jawabannya Allah tidak pernah ditanya Tentang apa yang Allah lakukan Tetapi justru kita layak Terusnya ditanya Jadi kalau hantu makan komplain Kenapa sih dijadikan musuh? Hidup damai itu kenapa sih sama syaitan? Kalau ada yang suka nanya-nanya gitu Jawabannya dari ayat Allah itu tidak pernah ditanya-tanya Dan jangan suka nanya-nanya tentang syariat dan apa yang Allah perbuat Kenapa sulat maghrib tiga? Kenapa isya empat? Allah tidak pernah ditanya Wahum yus'alun Tapi kita lah yang akan ditanya Nah itu pasti itu Yang kedua Kenapa kemudian permusuhan itu ada? Maka kemudian para ulama menyampaikan di dalam kitab-kitab mereka Permusuhan itu Allah sediakan pada kehidupan kita Selaku manusia ini Ketika diperintahkan beribadah kepada Allah Karena ada dua hal Ada dua hikmah yang bisa dipetik dan disimak Apa hikmahnya kita itu diberikan oleh Allah musuh? Yang pertama Karena Allah ingin membedakan Mana itu emas yang murni dan mana emas yang loyang Mana itu emas, mana itu loyang Karena kalau kemudian kita tidak memiliki musuh Lalu kemudian kita tidak ada konsep kita untuk mengalahkan musuh Maka kemudian tidak akan pernah diketahui siapa yang betul-betul beriman Dan siapa yang berimannya dalam kondisi imitasi Tapi dengan adanya musuh akhirnya kita akan tahu Siapa yang betul-betul menjadi penggawa kebenaran Lalu mem-big up penggawa kebenaran itu Dan siapa yang akan berada pada penggawa kebatilan Dan siapa yang akan berada di belakang penggawa kebatilan Dan Allah ingin tahu siapa yang betul-betul akhirnya nanti kelihatan Siapa yang berada di atas jelur kebenaran Kalau kita ikhwan Di dalam kehidupan iman kita Tidak ada musuh Mungkin kita tidak akan kenal Nabi Adam Karena tidak ada yang menarik dari Nabi Adam Ketika beliau Mengalahkan bisikan syaitan ketika sama-sama diusir dari syurga Kalau tidak ada musuh yang Allah sediakan Mungkin kita tidak akan tahu siapa itu Nabi Ibrahim Yang pernah mengalahkan musuh ketika pada tanggal bulan Dulhijjah Tanggal 8 dan 9 Maaf Iwan Pada tanggal 8, 9 dan 10 Dulhijjah Pada saat Nabi Ibrahim itu akan menyembeli Ismail Itu hari paling sibuknya Iblis untuk menggagalkan rencana langit Ketika Allah menurunkan wahyu Supaya Nabi Ibrahim itu menyembeli Ismail Ya karena Nabi Ibrahim itu bermimpi pada tanggal 7 Dulhijjah Ya pada tanggal 7 Dulhijjah Malam 8 Bermimpi bahwasannya dia menyembeli Ismail Kemudian sempat bingung apakah ini Betul-betul mimpi dari Allah Atau dari kejolak mimpi bunga tidur Makanya pada tanggal 8 Dulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah Tentu-tentu hari Tarwiyah Hari Tarwiyah itu Kenapa disebut Tarwiyah Karena artinya Tarwiyah itu merenung Pada tanggal 8 malamnya Mimpi kembali Maka kemudian pada tanggal 9-nya Masya Allah Akhirnya Pada tanggal 8 malam 9 Akhirnya ngimpi lagi Nabi Ibrahim Paginya tanggal 9 itu Baru Nabi Ibrahim itu sadar Wah Oh berarti mimpi itu bunga-bunga tidur Makanya tanggal 9 disebut dengan hari apa? Hari Arofah Dari kata Arofah Ya'rifu Mengetahui bahwasannya mimpinya itu Bukan mimpi bunga tidur Pada tanggal 9 itu Sampai tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahri Hari penyembelihan ketika Nabi Ismail itu disembeli Maka Masya Allah itu hari paling sibuk Iblis Ketika berada di atas singgah sananya Di atas air Dia pergi ke Hajar Dia pergi ke Ismail Dia pergi ke Ibrahim Supaya menggagalkan rencana itu Sampai dilempari kerikil oleh Nabi Ibrahim Untuk mengusir Iblis tersebut Dan ternyata Masya Allah Adegan langit diperankan oleh Ismail dan Nabi Ibrahim Diperankan pula seorang wanita yang bernama Hajar Disitu kita mendapati Kalau tidak ada musuh Kita tidak akan kenal Nabi Ibrahim itu siapa Dan mungkin tidak ada yang menarik dari kisahnya Nabi Ibrahim Kalau tidak ada musuh Mungkin kita tidak akan kenal siapa itu Rasulullah Muhammad Dan kemudian mungkin kita juga tidak akan kenal dengan beliau Karena mungkin kehidupan biasa Tapi karena ada musuh Dari kalangan yang membenci para Nabi dan para Rasul Disitulah akhirnya kita kenal Ibrahim Kita kenal Ismail Kita kenal Nabi Adam Kita kenal Rasulullah Dan disitulah kita paham Allah itu memberikan musuh dari kalangan Shetan Maka sesungguhnya hikmahnya yang pertama Allah ingin membedakan Mana itu emas Mana itu lorak Yang kedua hikmahnya Kenapa Allah itu memberikan musuh Dalam kehidupan orang yang beriman Dari kalangan Shetan Maka sesungguhnya yang kedua Yaitu adalah karena Kalau kita tidak menjumpai musuh Dalam kehidupan panggung ibadah kita Ketika kita menghambakan diri kepada Allah Kalau kita semuanya ikhwan Tidak memiliki musuh Apa yang terjadi? Mungkin kita tidak akan pernah merasakan Nekmatnya meminta pertolongan kepada Allah Kalau kita tidak punya musuh Nekmatnya iman itu hilang Seketika Kalau kita tidak punya musuh Bermain badminton itu yang paling enak kapan? Bukan ketika main sendirian Tung Pegel Tapi bermain badminton itu enaknya ketika Untuk punya musuh Musuh pun harus yang setara Kalau tidak setara Tidak enak juga Saya kadang-kadang kalau main badminton itu Musuh saya terlalu ringan itu Pakai tangan kiri saya Sanggung dikit lah Itu pun harus setara Baru kemudian nikmat kita main Maka kalau ada nikmatnya Main badminton itu justru kalau ada musuhnya Main Apa itu? Timpong itu nekmatnya kalau ada musuhnya Dan sudah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan Bermain bola pun sama Bermain bola itu seninya Bukan hanya karena mengirim bola dengan kaki Tapi seninya ketika kita bermain bola itu apa? Yaitu ketika kita punya lawan Sebanding dengan kita Jumlahnya sama Sebelas Akhirnya seni ketika mengoper Seni ketika kita Mengoper Apa namanya Istilah-istilah bola yang saya Terlalu cuasai Maka kemudian menjadi nikmat Akhirnya apa? Ngegulin itu satu itu terasa nikmat betul Makanya untuk melihat kan Pemain-pemain bola itu Kalau habis ngegulin Itu kehilangan akal sementara waktu Ada yang menutupin kepalanya Ada yang membanggakan dadanya Ada yang renang di atas rumput Terus teman-temannya nanti Menghampiri nebru dia Ketentak jendik di bawah Sampai akhirnya muntah-muntah Itu karena nikmat yang dilahirkan Dan nikmat yang dirasakan Coba kalau kemudian dia Bermain bola Tidak ada musuhnya Punya bola sendirian Di tengah lapangan Nikmat atau tidak nikmat? Tidak nikmat Pendang Kejar sendiri Itu persis kayak basam Kalau bermain bola Itu tidak ada musuh Tidak ada kenikmatan Walaupun ngegulin sampai 23 Sama dengan jumlah rekaat Salah terawet Itu tidak akan ada nikmatnya Kenapa? Karena tidak ada musuh Nah disitulah kita akhirnya faham Sesungguhnya itu merupakan Hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibn Jamiah Kenapa dalam kehidupan iman itu Selalu memiliki musuh Yaitu dari kalangan syaitan Dan itu merupakan bagian Yang kita akhirnya faham Oh Itu merupakan sesuatu Yang sifatnya pasti ada Setelah kita mengetahui Maka kita harus paham Kan kita sudah tahu nih Syaitan Itu merupakan musuh kita Maka kemudian kita juga harus paham Bagaimana karakter musuh kita Dan bagaimana strategi Yang mereka miliki Kekuatan apa Yang mereka Dapatkan Karena gini Musuh kita ini kan sebenarnya banyak Dan kita tidak akan pernah memenangkan Pertarungan-pertarungan Kalau kemudian kita tidak mengenal Karakter musuh kita Yang betul-betul membenci kita Bahkan kalau di dalam Salah satu hadis yang Hasan Disebutkan Orang mu'min itu Orang mu'min itu Dihempit dengan Lima penghalang Satu Mu'min yang hasad Jadi kita ini Mendapatkan hambatan Dalam kehidupan itu Siapa? Mu'min tapi hasad Sama antum Itu kan sudah Lumayan menyempitkan dada Yang kedua Munafik yub gitu hum Yang menjadi hambatan Dan musuh kita itu Kalau orang beriman itu Yang kedua Munafik yang membenci kita Yang ketiga Yang mereka terus Membenci dan Memerangi Komuslimin Nah tentunya Orang kafir kan ada dua Ada yang membenci Ada yang mereka tidak membenci Yang disebutkan ini Yang membenci Yang keempat Yang senantiasa Menyeret kita Supaya meninggalkan Ketaatan Yang kelima Yang kelima Di antara hambatan Yang kita peroleh Dalam kehidupan ini Yaitu kita itu Menjumpai adanya musuh Yaitu kalangan Syeton yang kelima Tutiluhum Yang menyesatkan kita Dari jalan kebenaran Kita ini kan Disuruh oleh Allah Fattah hituhu aduwa Kita disuruh oleh Allah Untuk menjadikan Syeton itu Betul-betul musuh Kalau kita betul-betul Menjadikan Syeton itu musuh Berarti kita harus Paham Bagaimana Kekuatan Dan potensi Yang dimiliki Oleh musuh kita Jangan sampai Kita itu sering Mengucapkan Tapi kemudian Kita tidak tahu Bagaimana Yang dilakukan Musuh kita Ada salah satu Ahli perang Cina Berkata Tidak akan menang Sampai kemudian Kita mengetahui Bagaimana musuh kita Makanya Untuk melihat Kalau ada Duel Sepak bola Salah satu Yang sangat dijaga Sebelum pertandingan Dikelar itu apa Format atau Apa itu Format Apa posisi Formasi Saya tidak Suka melihat Bula Formasi Strategi Betul ya Formasi Maka itu Dijaga betul Kenapa Kalau itu bocor Kok sebelum Pertandingan digelar Satu hari Dan dua hari Maka musuh Akhirnya tahu Mereka akan Membuat strategi Bagaimana Mematakan Setiap formasi Yang telah dibuat Oleh musuh Sama ini Kehidupan kita Saya dan Antum Memiliki kewajiban Dari keimanan kita Adalah menjadikan Seton itu Musuh Kalau kita Pengen menjadikan Seton itu Musuh Berarti kita harus Paham Bagaimana Seton itu Secara Lebih detail Sebagaimana Yang disampaikan Quran Supaya ketika Allah itu Menyampaikan Tentang musuh kita Rasulullah Menyampaikan Tentang musuh kita Akhirnya kita Tahu Apa yang harus Kita perbuat Ketika menghadapi Musuh ini Sudah dijadikan oleh Allah bagian dari Permusuhan Bagi orang yang Beriman Maka kemudian Ada beberapa Sifat Yang pertama Ikhwan Musuh kita Dari kalangan Seton itu Sesungguhnya Seton itu Sangat rapi Dan sesungguhnya Seton itu Sangat terorganisir Jadi ternyata Seton itu Yang sering kita Tidak jumpai Dan sering kita Lalehkan Dan ini Sebenarnya Teguran untuk kita Sekaligus Evaluasi untuk kita Ternyata Seton itu Terorganisir Dan seton itu Rapi Rapi betul Seton itu Ustadz Ustadz mengatakan Seton itu Terorganisir Seton itu Rapi Mana dalilnya Ustadz Oke Kita datangkan Dalil supaya Terbuka Kita tentunya Faham Pada waktu Rasulullah itu Mengatakan Bahwasannya Assyaitonu Yabazusaroyah Hufikul Lisobah Sesungguhnya Iblis itu Sehingga sana Iblis itu Di atas air Jadi maaf ya Ikhwan Kalau Antum Sering jumpai Kejadian-kejadian Aneh itu Di atas air Itu merupakan Bagian dari Keumuman yang Pernah disampaikan Nabi Iblis itu Membangun Kerajaannya Di atas air Karena ketika Nabi Adam Diturunkan Nabi Adam Diturunkan Di tanah Ujarat India Dalam satu Riwayat yang Disebutkan Imam Ibn Qadzir Kalau kita Menjumpai Hawa Hawa itu Diturunkan Yaitu Di bukit Jeddah Makanya Dinamakan Jiddah Diambil dari kata Jiddatun Artinya nenek 200 tahun Mereka dipisah oleh Allah Setelah diturunkan Dari syurga 200 tahun Akhirnya mereka Berjalan sendirian Masya Allah Berarti Enek kita Hawa itu Wanita yang Luar biasa Struggle Sendirian Dia mengarungi Di atas muka bumi Ini selama 200 tahun Saya gak bisa Bayangkan Kalau wanita Hari ini Harus melewati 200 tahun Sendirian Itu apa itu Ular atau Kecoa Itu Gak akan Jalan-jalan 200 tahun Akhirnya Ketemu di Bukit Yang bernama Bukit Al-Fah Itu manusia Iblis diturunkan Di atas air Dan dia membangun Kerajanya Di atas air Kemudian Nabi melanjutkan Setelah Iblis membangun Kerajanya Di atas air Yang dilakukan Iblis itu Akhirnya adalah Mengutus pasukannya Setiap pagi Maaf ya Ikuan Antum harus Membedakan Antara jin Dengan iblis Jin itu Ada yang beriman Ada yang tidak Beriman Itu Jin Makanya Ada jin itu Yang dia mendengar Al-Quran Dibaca Lalu dia beriman Itu Sebagaimana Pada surat Allah Tapi ada jin Yang kemudian Mengikuti Iblis Itulah yang dinamakan Dengan syaitan Ketika menjadi Pengikutnya Iblis Yang tidak Bisa mati Dan ditangguhkan Umurnya Sampai hari Kiamat Itu Iblis Artinya Artinya Dari Iblis Dijauhkan Dari Rahmatnya Allah Syaitan Itu Bukan Makhluk Syaitan Itu Kata Sifat Dari kata Syaitan Artinya Banguda Yang jauh Dari rahmatnya Allah Jadi Antum Jangan Salah Kalau jin ada yang beriman Ustaz Ada Makanya Kita membaca Pada Salah satu ayat Di dalam Surat Al-Ahqam Disitu Dikatakan Coba dibuka Surat Al-Ahqam Saya ingin Kita tahu Supaya bisa Membedakan Jin itu pun Ada yang beriman Sudah ketemu Surat ke Empat puluh Berapa Itu Tujuh Empat enam Empat enam Ayat yang ke Dua puluh Sembilan Tiga puluh Wa'id Sarafna Ilaikana Faram Minal Jini Yastami'una Al-Quran Falamma Hadaruhu Ka'lu'an Situ Falamma Kudiya Walau Ilak Wihim Mungdiri Disitu Allah Berfirman Wa'id Sarafna Ilaikana Faram Minal Jini Yastami'una Al-Quran Kami tampakan Kepadamu Sekelompok Jin Yang mendengarkan Bacaan Al-Quran Jadi Rasulullah Itu ketika Lagi membaca Al-Quran Jin itu Datang Kemudian Wa'id Sarafna Ilaikana Faram Minal Jini Yastami'una Al-Quran Falamma Hadaruhu Ka'lu Angsitu Ketika mereka Datang Mendengarkan Itu Mereka Berkata Angsitu Falamma Kutiyah Walau Ila Kaumihim Muntirin Setelah Kur'an Itu Dibacakan Mereka Balik Kepada Kaum Muntirin Memberi Peringatan Artinya Jin pun Adanya Jadi Da'i Adanya Jadi Ustadz Nggak usah Nanya Namanya Siapa Mana Saya Tahu Kemudian Mereka Itu Ada Yang Beriman Wa'id Sarafna Ilaikana Faram Minal Jini Jadi Jin itu Ternyata Dua Ada yang Beriman Ada yang Tidak Beriman Yang Tidak Beriman Menjadi Pengikutnya Iblis Itulah Yang disebut Dengan Kata Shatoh Maka Kata Rasulullah Dalam hadis Tadi Saya lanjutkan Untuk Menunjukkan Betapa Rapi Dan Terorganisir Mereka Mereka Membangun Kerajaannya Di atas air Dan Setiap Pagi Iblis Itu Apel Ini Betul Maka Sesungguhnya Iblis Itu Menyuruh Setiap Pasukannya Dari Kalangan Shaton Yang Menjadi Pengikutnya Untuk Menggelincirkan Manusia Dengan Berbagai Macam Program Program Yang Mereka Lakukan Maka Shaton Lalu Berpencar Dari Kerajaannya Iblis Tersebut Mereka Berpencar Keseluruh Penjuru Manusia Untuk Menggelincirkan Manusia Waktu Sore Maka Kemudian Iblis Balik Lagi Untuk Melaporkan Apa Yang Mereka Perbuat Kepada Iblis Lalu Masing-masing Mereka Menceritakan Saya Telah Meninggalkan Fulan Sampai Fulan Melakukan Ini Saya Telah Meninggalkan Fulan Sampai Fulan Melakukan Ini Semuanya Didengar Sampai Pada Satu Waktu Antum Tentunya Sudah Fah Mah Disini Sampai Kemudian Ada Satu Syaiton Yang Memberikan Laporan Kepada Iblis Aku Telah Tinggalkan Dia Sampai Dia Mencapai Istrinya Tanpa Ulur Yang Benar Maka Langsung Iblis Itu Memberikan Sebuah Reward Nikmat Syaitonu Anta Sebaik-baik Syaitan Itu Kamu Apa Yang Kita Dapatkan Nggak Usah Dikini-ginikan Temennya Disitu Kita Menjumpai Bahwasannya Iblis Itu Terorganisir Rapi Apa Yang Kita Dapatkan Yang Kita Dapatkan Kalau Ada Seorang Mumin Kemudian Dia Dalam Kehidupan Agama Ini Tidak Mau Rapi Tidak Mau Jadi Makmum Tidak Mau Jadi Makmunya Sukanya Dia Sendiri Berarti Kalah Sama Mafia Berarti Kalah Sama Orang-orang Yang Merorganisir Kebatilan Saya Pernah Melihat Film Kisah Nyata Based On True Story Do you Know Based On True Story Artinya Dari Kisah Nyata Ternyata Perjuangan Salah Satu Orang Ketika Membentuk Mafia Yaitu Mafia Italia Itu Luar Biasa Itulah Yang Kita Dapatkan Ternyata Sesungguhnya Orang Sesungguhnya Shetan Ketika Iblis Ketika Membangun Kerajaannya Kemudian Tidak Tawakal Sudahlah Biarin Aja Manusia Biar Mereka Nanti Digerokoti Sama Hawa Napsunya Nanti Kalau Kemudian Mereka Mau Juga Akan Jadi Pengikut Kita Sendiri Tidak Gitu Konsepnya Mereka Itu Konsep Yang Mereka Faham Betul Bahwasannya Mereka Itu Telah Menempatkan Manusia Menjadi Musuh Dan Itu Terorganisir Mereka Kemudian Ada Yang Diperintah Setiap Paginya Diperintahkan Pergi Sorengnya Kemudian Pulang Melaporkan Apa yang Mereka Perbuat Mereka Evaluasi Terus Dan Cetan Itu Memiliki Sifat Kesabaran Sabarnya Untuk Melaksanakan Program Program Besarnya Iblis Dan Itu Bahasanya Sudah Lumprah Disampaikan Rosul Makanya Iblis Kalau Sudah Mendapati Manusia Itu Mentok Dia yang turun Tangan Mana Dalil Itu Ketika Ibrahim Itu Syetan Syetan Yang Kecil Kecil Kucok Tidak Bisa Hadipin Nabi Ibrahim Maka Yang Turun Iblis Langsung Makanya Sampai Imam Ibn Kasir Itu Berkata Hari Paling sibuk Semenjak Iblis Membangun Kerajaannya Di atas Air Itu Tanggal 8 9 10 Sampai Terjadinya Syariat Penyembelihan Ismail Yang Kemudian Menjadi Syariat Pengorbanan Kita Antum Lihat Ketika Dulu Orang Musyrik Kebingungan Gimana Membunuh Nabi Muhammad Mereka Mereka Bingung Karena Mereka Bingung Ini Kalau Kita Muhammad Ini Kok Ini Luar Biasa Muhammad Apapain Sudah Tidak Bisa Ditawari Harta Tidak Mempan Ditawari Perempuan Tidak Bisa Ditawari Kekuasaan Tidak Bisa Mau Membunuh Mereka Khawatir Kabilahnya Muhammad Nanti Balas Dendam Ketika Mereka Bingung Terus Gimana Ternyata Semua Cara Semua Penode Sudah Tidak Bisa Perhatikan Iblis Kemudian Datang Kepada Pertemuan Dari Kabilah Kabilah Itu Ketika Mereka Masih Mentok Gimana Sih Akan Melaksanakan Bagaimana Membunuh Muhammad Ada Orang Tua Lalu Berkata Kepada Pertemuan Itu Di Antara Semua Kabilah Yang Ada Kalau Pengen Membunuh Muhammad Jangan Satu Orang Nanti Kabilah Dari Yang Membunuh Muhammad Pasti Akan Diberangi Oleh Kabilah Muhammad Semangat Kesukuan Pada Zaman Itu Sangat Besar Walaupun Suku Dan Kabilah Rasulullah Belum Beriman Secara Mayoritas Tapi Kalau Sudah Ada Anggota Kabilah Mereka Dibunuh Maka Semangat Kesukuan Mereka Itu Akan Meletup Dan Mereka Akan Menuntut Hak Darah Kalau Kemudian Suku Dan Kabilah Mereka Ada Yang Dibunuh Itulah Semangat Kesukuan Dan Kabilah Pada Semangat Kesukuan Tauan Tum Ada Orang Tua Berkata Begini Caranya Semua Ini Kabilah Kabilah Ini Ngirimkan Pasukan Ngirimkan Satu Pemuda Yang Paling Gagah Paling Pinter Dan Paling Piawe Ketika Memiliki Seni Di Dalam Berperang Sepuluh Nanti Ketika Bunuh Muhammad Darahnya Muhammad Dioleskan Kesetiap Darahnya Kutusan Dari Kabilah Kabilah Itu Nanti Kalau Kabilah Muhammad Menuntut Balas Dendam Maka Yang Maju Sepuluh Orang Kamilah Yang Membunuh Muhammad Dengan Memperlihatkan Darahnya Muhammad Siapa Itu Iblis Dia Turun Tangan Makanya Sampai Kemudian Para Ulama Berkata Setan Itu Terus Ada Dan Setan Itu Bisa Menyerupai Manusia Sebagaimana Setan Itu Bisa Menyerupai Wajah Wajah Orang Yang Mati Kemudian Dia Serupai Wajahnya Supaya Menimbulkan Ketakutan Kepada Manusia Kenapa Ketakutan Itu Modal Pertama Terjadinya Kisir Ada Orang Mati Bunuh Diri Malamnya Ada Suara Ketawa Itu Padahal Adalah Setan Dan Setan Bisa Menyerupai Apa Saja Jangan Kemudian Antum Tebak Antum Setan Gak Disitu Kita Akhirnya Paham Berarti Menjadi Mumin Itu Yang Diperintahkan Menjadi Mumin Itu Apa Ya Itu Adalah Sebagaimana Kalbun Nyanim Marsus Kenapa Allah Itu Terangkan Pada Surat Asaf Kita Ini Diperintahkan Sebagaimana Bangunan Yang Kuat Dan Rapi Karena Kita Akan Menghadapi Kekuatan Setan Yang Sudah Begitu Rapi Setan Rapi Lalu Kemudian Kita Mau Berislam Kemudian Kita Maunya Sendiri Sendiri Nikmatin Euforia Kita Dalam Ibadah Lalu Kemudian Kita Tidak Mengetahui Apa Yang harus Kita Lakukan Ketika Kita Harus Rapi Dalam Soft Bareng Bareng Ketika Kita Pengen Memenangkan Agama Allah Berarti Selama Selama Ini Kita Tidak Baca Habis Karena Sekarang Ada Satu Fenomena Apa Fenomenanya Menikmati Ketaatan Untuk Pribadinya Sendiri Dan Merasa Itu Sudah Bagus Terus Gimana Kita Akan Mengalahkan Setan Padahal Setan Dalam Kondisi Yang Luar Biasa Mereka Rapi Betul Itu Dan Itu Betul Betul Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Makanya Akhirnya Disinilah Kita Kita Ini Sebagai Orang Beriman Belajar Untuk Saling Bertemu Membicarakan Tentang Apa Yang Menjadi Kewajiban Kita Saling Mengerti Bagaimana Mengerti Sikap Dan Posisi Kita Harus Ikut Kepada Arahan Kemudian Para Ulama Harus Ngikutin Arahan Orang Yang Berilmu Bukan Maunya Kita Ya Gitu Cara Kita Beragama Karena Disitulah Kita Akhirnya Faham Kalau Syaitan Terorganisir Dan Rabi Berarti Kalau Ada Orang Mek Kok Tidak Mau Terorganisir Dan Rabi Berarti Syaitan Tiga Langkah Lebih Maju Daripada Dirinya Faham Makanya Nanti Kalau Antum Terlibat Kepengurusan Mesjid Antum Terlibat Kepengurusan Komunitas Rapi Kalau Jadi Makmum Makmum Yang Rapi Kalau Jadi Mak Ditunjuk Menjadi Pemimpin Komunitas Kemudian Menjadi Pengurus Mesjid Memang Semua Itu Harus Dipiserakan Dengan Rapi Semuanya Harus Dikonsep Dengan Rapi Dan Sesungguhnya Konsep Itu Akan Berkah Ketika Disitu Ada Kebersamaan Sekarang Tidak Di Mesjid Jadi Pengurus Sudah Berantakan Yang Jadi Makmum Tidak Mau Taat Sama Imam Ketika Di Mesjid Coba Ikhwan Kalau Kemudian Ketiap Sholat Akhirnya Kita Tidak Mau Rapi Setiap Ada Imam Yang Salah Kemudian Kita Langsung Membatalkan Sholat Berantakan Disitu Berarti Dia Tidak Faham Dia Maunya Menikmati Kesendirian Padahal Tanpa Sadar Itu Merupakan Bagian Yang Diringkan Oleh Sholat Faham Sampai Disini Yang Kedua Karakternya Sholat Itu Karakternya Iblis Itu Yang Kedua Bahwasannya Sesungguhnya Mereka Itu Selain Mereka Rapi Selain Mereka Terorganisir Sesungguhnya Shetan Itu Memiliki Bala Tentara Yang Memiliki Spesialisasi Masing-masing Masya Allah Dan Spesialisasinya Para Shetan Itu Dimanfaatkan Oleh Iblis Pada Tempat-tempatnya Kalau Ada Yang Menggoda Orang Ketika Sholat Maka Ada Kemudian Ada Shetannya Sendiri Untuk Menggoda Orang Supaya Berpisah Suami Istri Ada Shetannya Sendiri Dan Semuanya Itu Ternyata Ada Spesialisasinya Masing-masing Dan Spesialisasi Itu Dipakai Oleh Shetan Dengan Sebuah Keraka Besar Tujuan Besar Satu Tujuannya Supaya Menggagalkan Kita Menuju Kepada Jalannya Allah Makanya Kita Kalau Sholat Ada Setan Yang Gaguin Kita Kalau Sholat Namanya Setan Apa Khonser Yang Menjadikan Bacaan Sholat Kita Berantakan Sampai Kita Diperintahkan Untuk Apa Benuda Ke Arah Kiri Tiga Kali Kalau Kita Tiba Membaca Al-Kafirun Kok Ujung-ujungnya Tidak Ketemu Akhirnya Al-Kafirun Itu Bacanya Setengah Jam Itu Namanya Al-Kafirun Citaras Al-Baqorong Maka Kita Disuruh Ternyata Shetan Itu Bernama Khonser Belum Shetan Shetan Yang lainnya Yang saya Tidak Terlalu Apal Namanya Tapi Disitu Para Ulama Menyampaikan Apa Ternyata Iblis Itu Tahu Spesialisasi Setiap Potensi Potensi Yang Dimiliki Oleh Shetan Dia Ditempatkan Pada Tempat Tempat Itu Supaya Mereka Mendukung Agenda Besarnya Iblis Yaitu Adalah Memgerinjirkan Dan Mencerai Berikan Kita Dari Jalan Allah Yang Terus Luar Biasa Musuh Tapi Ternyata Perintah 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 Itu Bukan Hanya Sholat Perintah Perintah Allah Bukan Hanya Tawaf Tapi Salah Satu Perintah Allah Itu Maka Akhirnya Kita Membahas Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Kita Harus Faham Tentang Musuh Kita Ini Adalah Diberikan Kelebihan Laki Oleh Allah Mereka Melihat Kita Sesungguhnya Mereka Melihat Kita Tetapi Kita Tidak Mampu Melihat Mereka Dan Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Perkara Yang Cukup Berat Karena Mereka Melihat Kita Makanya Maaf Ikhwan Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengklaim Bahwasannya Dia Bisa Melihat Jin Jadi Kalau Ada Orang Mengaku Saya Tahu Jin Yang Ada Di Belakang Kamu Ini Hati Hati Karena Sudah Dinas Oleh Allah Bahwasannya Tidak Ada Manusia Yang Bisa Melihat Jin Mana Dahlilnya Ayo Kita Buka Di Dalam Quran Surat Al-Araf Ayat Yang Kedua 27 Yang Ketemu Supaya Sudah Ketemu Dibaca Sudah Artinya Dibaca Artinya Wahai Anak Tujuh Adam Janganlah Sampai Kamu Tertipu Oleh Setan Sebagaimana Halnya Dia Telah Mengeluarkan Ibu Bapak Muda Dari Surga Dengan Menanggalkan Pakaian Keduanya Untuk Memperlihatkan Aurat Keduanya Ini Maaf Saya Tunggu Lanjutkan Sebagian Pala Al-Tafsir Mengatakan Ketika Allah Menanggalkan Pakaian Nabi Adam Dan Hawa Sampai Terlihat Aurat Itu Merupakan Bagian Dari Tikuhannya Shetan Ketika Berhasil Memperdaya Mereka Disinilah Sebagian Ulama Berkata Kalau Ada Orang Kok Tidak Menentum Aurat Sebenarnya Dia Sedang Mengikuti Bisikan Tunggu Sesungguhnya Dia dan Pengikutnya Dapat Melihat Kamu Dari Suatu Tempat Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Sesungguhnya Kami Telah Menjadikan Setan Setan Itu Pemimpin Bagi Orang Orang Yang Tidak Berima Disitu Kita Mendapat Itu Dalilnya Dia Itu Tapi Punya Spesialisasi Yang Ditempatkan Pada Posisi Posisi Yang Benar Yang Ketiga Mereka Memiliki Kelabihan Mereka Melihat Kita Tapi Kita Tidak Melihat Mereka Itu Kan Susah Kan Kalau Bukan Karena Allah Kita Sudah Pura-Pura Pura-Pura Anda Ini Dikalahkan Sama Syaitan Disitulah Ayat Ini Akhirnya Menceritakan Kepada Kita Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Bisa Melihat Jin Nabi Saja Tidak Bisa Melihat Jin Setiap Waktunya Kecuali Pada Tempat Tempat Dan Waktu Waktu Tertentu Yang Allah Sedang Allah Izinkan Makanya Maaf Ketika Allah Tadi Mengatakan Dalam Surat Al-Hakab Yang 29 Tadi Terus Itu Nabi Itu Sebenarnya Saat Itu Tidak Tau Pada Saat Itu Bahwasannya Ada Serombongan Jin Yang Ikut Mendengarkan Apa Yang Beliau Baca Rasulullah Tidak Setiap Saat Beliau Mengetahui Ada Jin Itu Rasulullah Bahkan Maaf Hatta Sekelas Umar Apa Kurangnya Umar Sekali Berumar Bin Khotab Itu Ketika Beliau Ditakuti Oleh Syaitan Kalau Dia Lewat Satu Gang Ada Syaitan Maka Syaitan Lebih Memilih Mundur Daripada Berhadapan Dengan Syaitan Itu Umar Pun Tidak Tahu Siapa Yang Memberitahu Umar Bahwasannya Syaitan Takut Kepada Umar Rasulullah Maka Kemudian Tidak Bisa Ada Orang Aku Bisa Saya Enggak Jin Apalagi Ngundang Ngundang Semua Jin Jin Mu Itu Apalagi Ngundang Malaikat Ini Apalagi Kamu Kira Malaikat Itu Laki-laki Panggilan Gitu Tentunya Kita Doakan Semoga Dapati Daya Orang Yang Masih Pernah Rasaka Semacam Yang Mengaminkan Berarti Pernah Nonton Konten Youtubenya Maka Tidak Ada Itu Makanya Saya Ingat Betul Nih Agak Keluar Tema Sedikit Ustaz Saya Punya Teman Katanya Induga Bisa Melihat Jin Saya Tidak Ngerti Secara Pasti Tapi Yang Saya Tahu Bahwasannya Kalau Ada Orang Bisa Melihat Jin Berarti Ada Jin Di Dalam Tubuhnya Sadar Atau Tidak Sadar Beli Jepang Makanya Kemudian Ada Salah Satu Ustaz Yang Beliau Dulu Sering Merukyah Namanya Cukup Terkenal Dulu Di Televisi Ketika Merukyah Itu Sempat Ngomong Sama Saya Saya Dulunya Itu Indigo Oh Gitu Ya Iya Saya Saya Kalau Main Bola Di Lapangan SMP Saya Tidak Pernah Mau Di Tengah Saya Selalu Menjadi Gelandang Kanan Atau Gelandang Kiri Kalau Saya Gelandangan Beliau Gelandang Ini Kenapa Karena Saya Tidak Mau Mengejar Bola Di Tengah Kenapa Di Tengah Itu Ada Makhluk Besar Yang Mengerikan Yang Membuat Saya Tidak Pernah Bisa Mau Tengah Itu Beliau Beliau Rukyah 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 Dirinya Sampai Akhirnya Keluar Jin Dari Tubuhnya Dengan Isin Allah Itu Testimoni Beliau Makanya Disitu Akhirnya Kita Dapatkan Orang Yang Bisa Melihat Jin Itu Berarti Mungkin Kita Doakan Semoga Beliau Merukyah Dirinya Supaya Karena Secara Normal Tidak Ada Bisa Melihat Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Saya Melihat Ada Di Belakang Jin nya Ada Jin Itu Yang Membuka Disini Ada Jin Tapi Kalau Kita Tidak Usah Kita Beriman Jin Itu Ada 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 Disini Ada 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 Cuma Kita Tidak Tau Tapi Karena Kita Mengimani Kabar Nabi Bahwasannya Jin Itu Ada Makanya Kalau Ada Dukun Ngomong Rumah Ini Ada Syaitannya Sudah Tau Memang Setiap Rumah Itu Ada Syait Disitulah Kita Maka Yang Ketiga Itu Sesungguhnya Iblis Itu Mampu Melihat Kita Tapi Kita Tidak Mampu Melihat Mereka Itu Yang Ketiga Yang Keempat Kata Para Ulama Kelebihannya Syaitan Itu Apa Bala Tentaranya Iblis Itu Dua Yaitu Adalah Kalangan Jin Dan Kalangan Manusia Yang Mereka Tidak Memiliki Iman Dan Memiliki Semangat Mengusuhi Orang Yang Beriman Maka Mereka Mengikuti Iblis Mengaplikasikan Seluruh Agenda Agenda Yang Dimiliki Oleh Iblis Sadar Ataupun Tidak Sadar Dan Tidak Semua Tentara Tentara Iblis Itu Dari Kalangan Manusia Itu Sadar Kalau Dirinya Itu Telah Menjadi Pengikutnya Iblis Sadar Atau Tidak Sadar Ada Yang Banyak Tidak Sadar Kenapa Karena Faktor Kebuduhan Kepada Akidah Faktor Menjadikan Manusia Itu Menjadi Pengikutnya Iblis Walaupun Dia Tidak Sadar Kalau Dia Telah Melaksanakan Dan Merealisasikan Seluruh Propaganda Yang Telah Dimiliki Iblis Ketika Mengelijarkan Kita Dari Jaran Allah Yang Kudus Makanya Saya Itu Pernah Ngomong Gini Syaitan Itu Tidak Pernah Salah Memilih Musuh Dia Itu Tidak Pernah Salah Memilih Musuh Sebagaimana Syaitan Itu Tidak Pernah Salah Memilih Kawan Luar Biasa Mereka Pernah Salah Memilih Teman Tidak Pernah Mereka Tau Siapa Temannya Mereka Tau Siapa Musuh Kalau Kita Lihat Orang Orang Kelompok Bangsa Yang Merepresentisikan Untuk Melaksanakan Agenda Kebatilan Maka Siapapun Yang Menjadi Musuh Berarti Dia Telah Menjadi Musuh Syaitan Dari Kalangan Manusia Makanya Disitu Kita Akhirnya Mendapati Sesungguhnya Itulah Kekuatan Yang Diminiki Oleh Iblis Paham Disini Sekarang Setelah Kita Kita Harus Paham Strategi Mereka Apa Strategi Mereka Yaitu Kemudian Kita Mendapati Dalam Beberapa Hal Sesungguhnya Ketika Iblis Sudah Mendapati Berbagai Macam Hal Yang Mereka Miliki Yang Tadi Dijelaskan Parah Ulama Mengutip Apa Apa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Sekarang Apa Yang Mereka Lakukan Dalam Strateginya Yang Pertama Para Ulama Lalu Menyampaikan Membuat Narasi Narasi Yang Begitu Banyak Dengan Beberapa Program Program Yang Dijelaskan Detail oleh Allah Di Dalam Quran Kerjaannya Itu Buat Narasi Iblis Itu Tidak Punya Peluru Iblis Itu Tidak Punya Pedan Yang Mereka Miliki Cuma Narasi Kekuatan Kekuatan Narasi Itu Yang Mereka Miliki Makanya Kemudian Mana Ustadz Dalinya Bahwasannya Kekuatan Mereka Itu Adalah Narasi Mungkin Anda Pernah Dengar Kisah Nyata Yang Menjadi Salah Satu Sebab Turunnya Salah Satu Ayat Di Dalam Surat Al-Anna Ketika Allah Itu Mengharumkan Bangkai Sudah Sering Saya Sampaikan Dalam Berbagai Macam Kesempatan Ketika Allah Harumkan Bangkai Kepada Para Sahabat Maka Kemudian Iblis Itu Dan Kalangan Syeton Dari Para Kroni Kroninya Dari Kalangan Syeton Kepada Iblis Mendapati Para Sahabat Itu Mereka Kemudian Diharumkan Bangkai Syeton Dari Kalangan Jin Itu Apa Mereka Itu Kemudian Membuat Narasi Narasi Itu Dimasukkan Kepada Kepala Orang Orang Musyrikun Karena Sudah Benci Sama Islam Apapun Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Itu Pasti Salah Buat Narasi Sepakat Mereka Buat Narasi Karena Tadi Kita Sudah Belajar Mereka Terorganisir Dan Rapi Mereka Buat Narasi Yuk Kita Sibukkan Orang Musyrikun Untuk Menyampaikan Narasi Kita Karena Mereka Butuh Corong Syetan Itu Butuh Corong Kalau Dia Tidak Punya Corong Ya Tidak Akan Bisa Menggoda Kita Corong Tadi Katakan Tentaranya Dari Kalangan Jin Dan Manusia Maka Mereka Butuh Corong Corong Ini Harus Pick up Dengan Narasi Yang Dibuat Makanya Ketika Allah Mengharumkan Bangkai Ini Salah Satu Contohnya Allah Ketika Mengharumkan Bangkai Maka Orang Musyrikun Langsung Mendatangi Para Sahabat Nabi Yang Telah Mengharumkan Bangkai Karena Orang Jailiah Dulu Tidak Pernah Peduli Bangkai Dan Tidak Bangkai Selama Masih Bisa Dimakan Ya Dimakan Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Lalu Berkata Kepada Para Sahabat Yang Mengharumkan Bangkai Yakin Bener Kamu Mengharumkan Bangkai Iya Kemudian Orang Orang Musyrikun Lalu Berkata Kalian Itu Aneh Bagaimana Kalian Itu Mengharumkan Bangkai Karena Hewan Itu Menjadi Bangkai Itu Yang Mematikannya Itu Allah Yang Mematikan Itu Allah Mungkin Tidak Binatang Itu Mati Kemudian Sendirinya Gitu Tidak Mungkin Pasti Yang Mematikan Itu Allah Tapi Anehnya Kalian Kalian Mengharumkan Bangkai Tetapi Sebaliknya Hewan Yang Kalian Sembelir Dengan Tangan Kalian Sendiri Malah Kalian Halalkan Loh Semenjak Kapan Tangan Kalian Lebih Suci Dari Perbuatannya Allah Masakal 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 Para sahabat Sampai Kemudian Akhirnya Hampir Hampir Mereka Itu Kemudian Mereka Itu Mengikuti Bisikan Tersebut Sampai Kemudian Akhirnya Allah Turunkan Yaitu Salah Satu Ayat Dalam Surat Al-An'am Coba Dibuka 121 Dibaca Masih Sudah Udah Yang ketiga Tidak Tidak Disebut Nama Allah Perbuatan Itu Benar-benar Suatu Kepastikan Sesungguhnya Setan-setan Perhatikan Perhatikan pelan Mulai Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Setan-setan Akan Membisikkan Kepada Kawan-kawannya Membisikkan Kalau bahasa kita Sekarang Naransi Teruskan Membisikkan Membisikkan Kepada kawan-kawannya Agar mereka Memantah Kamu Dan jika Kamu menuruti Mereka Tentu Kamu telah Menjadi Orang Masya Allah Wain Atta' Tumuhum Inakum Lama Syriku Kalau Kamu Sampai Ngikutin Mereka Ketika Mereka Kemudian Membuat Narasi Yang bisa Membolak Balikan Logikamu Logika Ini kan Diputer Balik Dibolak Balikan Sama Dia Dinaikkan Dimpaskan Itulah Kepintarannya Mereka Kepintarannya Syeton Membuat Narasi Karena Tidak Ada Senjata Mereka Kecuali Narasi Syeton Itu Tidak Punya Peluru Tidak Punya Rudal Tidak Punya Pedang Tidak Punya Dia Yang Mereka Andalkan Itu Kekuatan Narasi Mereka Makanya Kenapa Dalam Islam Suruh Berilmu Ngaji Berilmu Ngaji Berilmu Ngaji Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Melawan Narasinya Syeton Kecuali Kita Harus Punya Furkon Furkon Itu Dari Mana Quran Ini Furkon Itu Yang Kemudian Kita Harus Pahami Maka Akhirnya Allah Kemudian Memberikan Batasan Kalau Kamu Sampai Taat Sama Mereka Kamu Itu Berbuat Musyik Kembali Setelah Kalian Beriman Wahyuk Itu Selalu Membatalkan Semua Narasi Dan Jutaan Hilau Yang Ditampilkan Dalam Semua Teori Kebatinan Makanya Kalau orang Itu Berdiri Yang Benar Itu Berdiri Di Atas Wahyunya Jadi Kita Itu Tidak Akan Goyang Kenapa Kita Sering Goyang Dalam Kehidupan Ini Karena Kita Tidak Berdiri Di Atas Kekuatan Wahyu Mengikuti Nomongan Orang Memperhatikan Apa Yang Sedang Viral Di Sosial Media Ngerti Itu Termasuk Bagian Dari Narasi Mereka Kekuatan Itulah Yang Dimiliki Oleh Syeton Makanya Kemudian Itulah Yang Menjadikan Kita Akhirnya Faham Berarti Narasi Itu Yang Luar Biasa Setelah Mereka Kita Ketahui Membuat Narasi Yang Luar Biasa Apa Yang Mereka Lakukan Itulah Yang Kita Bahas Pada Pertemuan Kita Selanjutnya Saya Mohon Wa'af Agak Kurang Fit Malam Ini Sebenarnya Tapi Tadi Pengen Membatalkan Karena Pengen Istriah Tapi Kodah Allah Undangan Kajian Sudah Tersebar Akhirnya Tetap Datang Kesini Walaupun Memang Kajian Kita Untuk Ini Kita Bagi Jadi Dua Tidak Apa Kalau Ada Keberatan Juga Terserah Semuanya Saya Mentukan Setelah Allah Jadi Ini Kita Akan Bahas Kalau Gitu Setelah Mereka Buat Narasi Narasi Mereka Itu Pokoknya Itu Apa Saja Poin Poin Itu Dalam Masalah Apa Kan Narasi Banyak Narasinya Syaitan Itu Diceritakan Diting Di Dalam Kurang Satu Untuk Ini Narasi Yang Kedua Untuk Ini Narasi Yang Ketiga Dan Semuanya Detail Sudah Diceritakan Oleh Allah Di Dalam Ikuti Saksikan Kajian Kita Tentang Masalah Versus Syaitan Pada Jam Dan Waktu Yang Saya Tidak Tau Kapan Kita Akan Membahas Part Two Versus Syaitan Judulnya Tumpen Bahasa Inggris Karena Saya Bisanya Cuma Itu Doang Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Kesimpulannya Apa Ekwan Kesekuensi Iman Itu Bukan Hanya Melahirkan Loyalitas Tetapi Melahirkan Dari Kalangan Syeton Dan Kalangan Jin Kalangan Maaf Kalangan Syeton Dan Iblis Dan Ternyata Ketika Kita Mendapati Iblis Itu Masya Allah Iblis Itu Ternyata Luar Biasa Dia Rapi Terorganisir Memiliki Spesialisasi Luar Biasa Dan Ditempatkan Sesuai Dengan Spesialisasi Itu Makanya Kalau Antum Punya Kelebihan Dipanggil Orang Ayo Mantu Sini Kok Antum Tidak Mau Berarti Kalah Sama Konzab Konzab Ditaruh Sama Iblis Siap Pergi Gangguin Orang Sholat Kenapa Konzab Gangguin Orang Di Pasar Kenapa Spesialisasi Bukan Disitu Taat Yang Luar Biasa Ada Gimana Ini Gak Bisa Kayak Gitu Allah Lampis Soab Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Tidak Usah Kita Buka Pertanyaan Kenapa Karena Materinya Belum Se Lebih Tau Daripada Saya Berarti Selesaikan Materi Dulu Baru Nanti Kita Buka Pertanyaan Insya Allah Sepakat Tidak Sepakat Juga Tidak Tapi Ya Terserah Saya Barak Allah Bihlum Saya Mencintai Antum Semuanya Karena Allah Semoga Kita Selalu Diberikan Petunjuk Dan Semoga Kita Tidak Pernah Kehilangan Hidayah Untuk Mencintai Orang Yang Beriman Yang Kita Khawatirkan Kalau Kita Bareng Bareng Itu Bukan Hanya Permusuhan Yang Kita Khawatirkan Tapi Yang Kita Khawatirkan Kalau Sudah Bareng Bareng Itu Apa Kita Sudah Tidak Ada Hidayah Untuk Mencintai Orang Yang Beriman Persis Kayak Doa Umar Bin Khattar Berkata Ya Aku Khawatirkan Kalau Berdoa Itu Bukan Tidak Dikabulkan Tapi Yang Aku Khawatirkan Itu Apa Aku Tidak Lagi Diberikan Hidayah Untuk Berdoa Sama Itu Kalau Boleh Saya Mengutip Perkataan Beliau Yang Saya Khawatirkan Bukan Permusuhan Saja Tapi Yang Saya Khawatirkan Kalau Kita Sudah Tidak Dapat Daya Untuk Mencintai Orang Yang Berarti Parah Itu Hatinya Kalau Sukanya Nyari Musuh Di Antara Orang Yang Berlima Assalamualaikum 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 Assalamualaikum